Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Pada kesempatan video kali ini Saya akan membahas servisan mesin sirkular saw Atau mesin pemotong kayu Mereknya Matek seri MT580 Kasus kerusakan mesin sirkular saw yang kali ini akan saya bahas Yaitu mengeluarkan percikan api yang sangat besar dari bagian belakangnya Nah dari bagian sini guys Selain mengeluarkan percikan api Ini juga memakan karbon beras atau arang atau sepul ya Beda-beda sih sebutannya guys Ada yang karbon beras, ada yang sepul, ada yang arang Jadi kata si pemilik awal mula kronologinya itu Dia sedang membelah kayu Tiba-tiba bunyi tek dari dalam mesinnya itu Seperti ada yang patah kata si pemiliknya Terus gak lama kemudian mesinnya langsung mati total Gak mau hidup sama sekali Setelah itu dia membuka dari karbon beras Dan dicek karbon berasnya ternyata habis Hanya tersisa per karbon beras atau per arangnya saja Terus dia belikan karbon beras yang baru Setelah diganti karbon beras yang baru Mesinnya bisa hidup Namun keluar percikan api yang sangat besar Oke sekarang kita coba lihat sama-sama Kalian perhatikan dari bagian sini Nah bisa kalian lihat dan dengar sendiri ya Pengapiannya cukup besar Dan suaranya di speed akhir itu terdengar bunyi nerektek Seperti ada yang mengganjel Nanti kita coba lihat Sekarang kita buka dulu kedua karbon berasnya Dari bagian karbon beras ini Kita bisa melihat kolektor atau komutator armaturnya Nah untuk karbon berasnya ini masih baru Karena emang baru diganti oleh si pemiliknya langsung Jadi dia beli karbon berasnya doang Katanya sih di material guys Cuma karena pengapiannya masih besar Jadi dia bawa ke bengkel saya untuk diperbaiki Langkah yang pertama biasanya saya cek Kondisi komutator atau kolektor armaturnya dulu Dengan cara memutar as kepala bagian depan Lalu kita lihat kondisi kolektor komutatornya dari rumah karbon beras seperti ini Biasanya untuk yang pengapian besar dibarengin suara Dari kolektor atau komutator armaturnya ada yang ompong atau jebol Namun untuk lebih pasti dan lebih detailnya lagi kita bongkar dulu guys untuk melihat supaya lebih jelas Oke kita buka dulu ketiga baut bodinya Lalu kita tarik Nah ini agak keras Sepertinya rumah stator ini ada yang meleleh nih guys Seharusnya saat ditarik kepalanya ini langsung keluar dengan armaturnya Tapi ini armaturnya keras guys seperti nyangkut Nyangkut pada stator Nah bener kan ini gulungan stator bagian plastiknya pada meleleh nih guys Tapi baru sedikit ini karena kepanasan mungkin ya Memang pasti kepanasan sih sampai meleleh seperti ini Tapi jangan khawatir untuk yang meleleh seperti ini Tidak bermasalah yang penting tidak konslet atau tidak son Nah bisa kalian lihat di terminal kolektor armaturnya ini ada salah satu yang jebol atau rontok Dan terminal kolektor armatur yang lainnya juga ini udah dalam Ini karena faktor pemakaian aja ya udah lama jadi kolektornya itu dalam terkikis Tapi kalau untuk lilitan tembaganya ini gak ada tanda-tanda kebakar Terus yang bunyi ngertek tadi itu berasal dari sini Dari karbon beras yang bergesekan atau beradu dengan terminal kolektor yang lepas ini Jadi ketika karbon beras ngenain ke terminal kolektor yang lepas ini Maka itu akan bersuara ngertek dan pengapiannya pun juga akan besar Dan ini akan memakan karbon beras Nah solusinya kita ganti aja dengan armatur yang baru Di sini saya pakai merek DCA Ini yang sering saya pakai ya merek DCA Dan untuk serinya MT580 Ini serinya udah sesuai dengan seri yang tertempel pada mesin circular sawnya Maktek MT580 Namun untuk brand armaturnya ini saya gunakan DCA Sebenernya bisa saja ya armatur yang rusak tadi diperbaiki lagi dengan cara digulung ulang Dan diganti terminal kolektornya Hanya saja memakan waktu yang cukup lama Sedangkan untuk selisih harganya beda tipis Oke di dalam paket penjualan armatur kita sudah dapat satu pasang bearing Atas bawah yang atas kode 6000 dan yang bawah kode 608 Dan ujung-ujung lilitannya ini sudah diperkuat dengan lem khusus Terus untuk gulungannya juga menggunakan kawat tembaga asli bukan aluminium Terus untuk pen kipasnya ini berbahan plastik Yang orinya juga sama plastik hanya saja beda warna Cuma kalau yang ori disini tertulis makita Ini ciri khas asli Maktek banget Cuma untuk pen kipas ini bisa saja dicopot dan dipindahkan ke armatur yang baru Tapi ya kita pakai yang bawaannya aja Dan disini juga sudah terdapat sama ringnya ya Jadi kita tidak perlu mengambil ring yang bawaannya Tapi kalau misalkan beli armatur baru gak dapat ring Kita bisa ambil dari armatur bawaannya Karena ringnya itu harus kita pasangkan ya Sebelum memasang armatur kita pasangkan dulu kuncian dan juga pairnya ya Jadi ini fungsinya nanti untuk mengunci armatur saat pasang ataupun melepaskan mata gergajinya Kita kasih stempad atau grace di bagian gear armaturnya Agar licin dan lancar Lalu kita masukkan armatur ke kepalanya Oke sip lancar Lalu kita pasangkan pengaman stator Kalau gak dipasang pengaman stator ini akan cepat panas Ini sangat berpengaruh banget Tapi sebelum itu kita tes dulu gulungan statornya ya Dengan cara saklarnya ini kita kunci dulu seperti ini Kita cek gulungan stator ini konslet atau enggak Short atau enggak gitu ya Untuk mengetesnya kita gunakan multitester Caranya seperti ini Kabel multitester yang satu ke kabel power Dan yang satunya lagi ke bodi stator bagian besinya Seperti ini ya Kita coba tempelkan Nah jika jarum multitesternya naik Atau jalan Itu artinya gulungan stator konslet Kalau jarum multitesternya diem Berarti gulungan stator aman Kita coba Bisa kalian perhatikan Ya untuk yang sebelah sini aman Kita beralih ke yang sebelahnya lagi Colokan yang sebelahnya lagi ya Lalu kita tempelkan Susah banget ini posisinya nih Oke aman Dan yang satunya juga aman Oke sip Untuk gulungan statornya aman ya Tidak ada yang short Sekarang langsung aja kita pasangkan pengaman statornya dulu Supaya tidak panas mesinnya Lalu kita masukkan armadurnya Jika udah masuk Kita coba putar asnya Oke sip lancar Langsung aja kita bautkan Setelah dibaut Kita coba putar lagi Oke lancar ya Tidak macet Lalu kita pasangkan Carbon brush atau arangnya Nah untuk kode arang Ini CB303A Untuk Maktek MT580 Maktek MT583 Usahakan kode carbon brushnya Itu yang asli Jangan asal-asalan kodenya ya Terus untuk mereknya juga Kalau bisa pakai yang bermerek Seperti Makita kayak gitu Beda kode kan beda ukuran ya Jadi usahakan pakai ukuran yang aslinya Oke setelah dipasang carbon brush Langsung aja kita colok ke listrik Untuk menghidupkan mesinnya Dan nanti bisa kalian lihat Hasilnya ya Apakah pengapiannya masih besar Seperti tadi Ataukah sudah normal Kalian perhatikan dari bagian sirinya ya 170 150 170 bang Oke Mantap Hasilnya normal ya Gak ada api seperti tadi Oke mungkin cukup sekian dulu Video kali ini dari saya Semoga video ini bisa membantu Dan bermanfaat buat kalian semua Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya